Oke adik-adik semuanya, nah kali ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan irasional, khususnya yang bentuknya akar ya. Nah, jadi nanti ada beberapa jenis atau beberapa bentuk pertidaksamaan irasional ini atau bentuk akar ini ya. Nah, ini adalah bagian atau bentuk yang pertama gitu ya, yaitu akar dari suatu fx gitu ya, itu nanti tandanya boleh lebih besar atau lebih kecil gitu ya, dari suatu k, nanti disini knya adalah bilangan dulu gitu ya. Nanti tandanya boleh pakai tanda sama dengan atau juga lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Oke, nah nanti ada dua langkah yang harus, bahkan tiga gitu ya, sebetulnya ada tiga langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah pertama ini syarat di dalam akar gitu ya, disini fx ya, nanti syarat di dalam akar itu tidak boleh negatif alias fx-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian syarat yang kedua, ini nanti sebetulnya ruas kiri dan kanan itu dikuadratkan, nanti bentuk akar kalau dikuadratkan dia jadi hilang akarnya fx saja, kalau k dikuadratkan k kuadrat, seperti itu. Nah, disini tanda pertidak samaannya tidak berubah lebih besar, tetap lebih besar, yang lebih kecil juga lebih kecil, seperti itu. Nanti kalau langkah satu dan langkah kedua selesai, didapatkan paling tidak sampai garis bilangannya, nanti kita akan lihat langkah terakhir gitu ya, melihat irisan ke satu dan kedua. Nanti kita akan lihat juga nilai x yang memenuhi, seperti itu. Oke, nah sebagai contoh, kita akan bahas dulu soal pertama gitu ya, disini ada soal akar dari x tambah 10 yang lebih kecil sama dengan 4, seperti itu. Nah, kita coba selesaikan langkah pertama dulu ya, nah jadi langkah pertama itu adalah syarat di dalam akarnya, disini adalah x tambah 10 ya, jadi x ditambah 10 di dalam akarnya, dia harus lebih besar sama dengan 0, gitu ya, harus lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Oke, nah sekarang ini kan pertidak sama linear, nanti yang bilangan saja, gitu ya, kita pindahkan ke kanan, jadi tambah, pindah, jadi kurang ya, nanti kita langsung saja 0 dikurang 10, yaitu negatif 10 ya, jadi nanti x, ini jadi negatif 10, tandanya tidak berubah, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di garis bilangan, kita akan lihat negatif 10, ya hanya satu batas ya, seperti ini. Nah, ada tanda sama dengan, nah masih ingat ya, nanti si bulatannya isi, gitu ya, jadi ikut sama dengan negatif 10-nya, jadi bulatannya penuh. Nah, lebih besar, tahu ya, dia ke kanan, seperti itu. Oke, itu baru satu langkah atau satu syarat. Nah, syarat yang paling harus dipenuhi adalah ini ya, fx-nya lebih kecil atau lebih besar sama dengan k, kuat, disini dia lebih kecil ya. Oke, langkah kedua kita tuliskan dulu, yaitu, hilangkan akarnya saja langsung ya, yaitu x ditambah 10, 4 kalau dikuadarkan dia 16, seperti itu ya. Oke, nah, kita lihat di langkah kedua ini, oh iya, tanda partida samanya lebih kecil sama dengan ya, jadi ini tetap lebih kecil sama dengan. Oke, nah, sama ya, tambah 10, kalau pindah dia jadi kurang ya, langsung saja 16 kurang 10, nanti dia, kita akan dapatkan 6, gitu ya. Nah, nanti ini tinggal x saja, tandanya tidak berubah, seperti itu. Ya sudah, kita dapatkan x-nya harus lebih kecil atau sama dengan 6, untuk syarat yang kedua, seperti itu. Kita lihat, kalau di garis bilangan, batasnya yang satu, 6 saja, gitu ya. Ada tanda sama dengan, berarti ikut ya, ini ikut, lebih kecil berarti ke kiri, seperti itu. Nah, gitu. Oke, nah, dua langkah sudah kita selesaikan, lalu langkah terakhir apa? Ya, kita mencari irisannya, seperti itu ya. Ya, kedua garis bilangan ini kita gambarkan jadi satu, mungkin di sini saja dulu ya, kayak di sebelah sini deh. Oke, nah, gitu ya, di si garis bilangannya, kita tuliskan jadi satu bagian, yaitu negatif 10 dengan 6, gitu ya, kita tulis di sini. Negatif 10, di sini 6. Kemudian kita lihat juga syarat yang pertama harus lebih besar, sama dengan negatif 10, berarti ke kanan. Kemudian lebih kecil, sama dengan 6, berarti ke kiri, seperti itu. Oke, nah, ada kali perhatikan, di langkah terakhir ini, yaitu langkah ketiga ya, harus mencari irisan, apa, hasil ke satu dan ke dua, gitu ya. Anda harus memenuhi dua syarat, ya, harus memenuhi dua syarat ini, berarti cari yang terkena dua garis, gitu ya. Kita lihat yang kanan, ini satu garis, yang kiri, satu garis. Nah, kita lihat di sini ada satu garis, dua garis, gitu ya. Berarti yang memenuhi, nah, di sini. Nah, seperti, oh iya, lupa, 6-nya, nih, jangan lupa ya. Ini harus ikut, gitu ya, ikut dia, 6-nya. Nah, berarti jawabannya apa yang memenuhi irisannya dari satu dan dua, yaitu dari negatif 10 sampai 6. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 10, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini adalah jawabannya, seperti itu ya. Oke, mudah ya kita mengerjakan soal seperti ini. Nah, kita coba, nah, kalian sih soal yang lain. Nah, soalnya seperti ini, akar dari 6X kuadrat dikurang 2X. Oke, kita coba buat batasnya dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, langkah-langkahnya sama, gitu ya. Jadi, langkah pertama dan kedua kita hitung, oke, langkah ke satu dulu ya. Yaitu, 6X kuadrat, gitu ya, si 6X kuadrat dikurang 2X, dia harus lebih besar sama dengan 0. Syarat di dalam akar ya, syarat pertama. Oke, nah, ini caranya tinggal faktorkan, sebetulnya kalau kalian mau sederhanakan, misalkan dibagi gue dulu, boleh, gitu ya. Tapi kalau mau langsung juga bisa, gitu ya. Ini kan kalau kita faktorkan jadi apa? 3X kali, eh, sorry, 2X sih dia. 2X dikali 3X kurang, eh, satu ya, gitu ya, seperti itu ya. Kan 2X kali 3X, 6X kuadrat, 2X kali min 1, min 2X, sama ya. Oke, ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, kita punya ya, apa nih namanya, akar-akarnya, gitu ya. Jadi, X-nya kita punya 0. Jadi, kalau X saja, itu artinya X sama dengan 0, yang ini, masih ingat, mencari akar-akarnya. Berarti 1, kalau min, dia jadi plus 1, ya, jadi 1 per 3, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kita cek di baris bilangan, apa nih, batasnya adalah di 0 dan 1 per 3. Jadi, nanti kita akan cek kanan tengah kiri, seperti itu ya, karena di sini nanti bentuknya kuadrat. Oke, ada tanda sama dengan, berarti batas-batasnya nanti ikut, gitu ya, si 0 sama 1 per 3-nya, gitu ya, nanti dia ikut. Karena ada tanda sama dengan, ya, di partidas sama dengan. Oke, kita cek, gitu ya, sebelah kanan, masih ingat caranya, adik-adik, kalau, jadi kita selalu mulai dari, paling kanan ya, faktorkannya ya. Jadi, lihat, akar di belakang X aja, yang sudah difaktorkan linear, ya. Nah, ini kan 2, di sini 3, gitu ya, positif, kali positif kan berarti positif, jadi mulai dari situ, gitu ya. Oke, 1 per 3, kita lihat X sama dengan 1 per 3. Nah, di sini lihat pangkatnya, oh, ini pangkatnya 1, gitu ya. Kalau 1, ganjil, berarti berubah, positif, berubah, jadi negatif, seperti itu. Oke, sekarang mulai ke 0. Nah, di sini 0, ya. Nah, 0 di sini X, langsung lagi ya, di sini X itu pangkatnya 1, kalau naik, 1 ganjil, berarti negatif, kalau ganjil, berubah, ya, berarti negatif, jadi positif, berubahnya. Nah, seperti itu. Yang diminta, lebih besar juga, gitu ya, berarti yang positif, berarti yang ini ya, lebih besar, sama dengan 4, 3, atau lebih kecil, sama dengan 0, gitu. Oke, tapi belum selesai tentunya, karena masih harus diiriskan dengan langkah kedua, ya. Oke, langkah kedua, kita tulis di sebelahnya saja, ya. Langkah kedua, ini akarnya, langsung hilangkan saja, yaitu 6X kuadrat dikurang 2X, gitu ya, tandanya tetap lebih besar sama dengan 2. Kalau dikeluarkan, itu 4, ya, seperti itu. Oke, kita pindahkan semua ke kiri, jadi 6X kuadrat kurang 2X, nah, ini 4, ya, positif, kalau pindah jadi kurang, ya. Kurang, nggak ada bilangan, kalian lihat semua. Tanda pertidak samaan tidak berubah, karena hanya, apa nih, di sini, positif berubah jadi negatif, ya. Nah, ini tandanya tetap lebih besar sama dengan. Oke, ini mungkin lebih enak disederhanakan bilangannya diperkecil, ya. Kita bagi kedua-dua dengan 2, sepertinya, gitu ya. Kita bagi dengan 2, nah, jadi 6 dibagi 2, jadi dapat 3, jadi 3X kuadrat, gitu kan. Nah, min 2 bagi 2, ya, min 1, tapi kalau min 1 X, sih, jadi min X, ya. Negatif 4 bagi 2, negatif 2, seperti itu. Oke, 0 bagi 2, 0, tadanya, kalau dibagi positif, dia tidak berubah, lebih besar sama dengan. Oke, sisanya tinggal dipaktorkan, gitu ya. Nah, masih ingat, ya, cara memfaktorkannya. Jadi, adik-adik, kalau memfaktorkannya, si X kuadrat, koefisiennya, di sini 3, gitu ya, kita bahas aja, ya. Nah, si 3 ini, biar koefisien X kuadrat dia jadi 1, ini caranya apa? Pindah, ya, dengan cara dikali, 3 kali 2, nanti 6, jadi nanti min 6, gitu ya. Oke, jadi nanti ini menjadi X kuadrat kurang X, 3 kali min 2, ya, min 6, seperti itu. Oke, tandanya masih sama. Nah, ini tinggal faktorkan, ya, caranya, kalian cari bilangan yang kalau dikali dan ditambah, gitu ya. Masing-masing itu harus berapa saja? Kalau dikali ini harus negatif 6, kalau ditambah ini min X, berarti min 1, ya. Nah, harus negatif 1. Nah, nanti adik-adik coba nih, beberapa bilangan yang mungkin, gitu ya. Nah, akan didapat bilangannya, sepertinya negatif 3 dengan 2. Negatif 3 kali 2, sudah betul, negatif 6, kita cek dulu, negatif 3 tambah 2, hasilnya pas juga, ya, negatif 1. Jadi, kalau kita faktorkan ini, menjadi X dikurang 3, gitu ya, kalikan X tambah 2, seperti itu. Oke, lebih besar, semangat dengan 0. Nah, jadi, ini, tadi kan ada yang sudah dipindah 3, ya, jadi jangan lupa dikembalikan lagi. 3 pindah jadi kali, kalau dikembalikan lagi, bagi, jadi nanti baginya di sini, per 3, per 3, gitu ya, tergantung angka yang dipindahkannya. Oke, di sini sudah bulat, jadi 3 bagi 3, 1, ini biarkan X kurang 1, gitu ya. Nah, kemudian, ini nih, 2 per 3, gitu ya, sebetulnya dibiarkan juga, boleh ya. Nah, mau dikali ke, apa nih, 3-nya, karena ini pecahan ya, dikalikan dengan X, boleh ya, nggak masalah, gitu. Ini menjadi 3X ditambah 2, seperti itu. Oke, nah, sudah, jadi kita punya akar-akarnya berapa nih, kalau X min 1, ya, X-nya 1. Nah, ini kalau 2, 3X tambah 2, berarti akar-akarnya berapa? Kalau plus, itu jadi min, ya, min 2, per 3, gitu ya. Oke, jadi batas-batas nanti di garis bilangan adalah 1 dengan negatif 2, per 3. Oke, adik-adik, ini tinggal kita buat garis bilangannya, di sini saja ya. Batasnya ada negatif 2, per 3 dengan 1. Oke, kita lihat. Negatif 2, per 3 dengan 1. Nah, ada tanda sama dengan, berarti ikut nih, si batas-batasnya, gitu ya. Oke, adik-adik, nah ini langsung saja ya. Ini pasti akan positif, gitu ya, ini akan negatif, di sini positif, gitu ya. Seperti itu, nanti adik-adik bisa lihat, cara pengerjanya mirip seperti langsung pertama. Nanti yang menentukan tanda di garis bilangannya. Oke, yang diminta, yang lebih besar sama dengan log, berarti yang positif ya. Nah, yang ini. Oke, nah, kita sudah punya nih garis bilangannya, langkah ke-1 dan ke-2. Nanti langkah terakhir diiriskan. Oke, kita buat dari sebilangannya, kita satukan di sini saja ya. Paling kecil ada negatif 2, per 3, berikutnya 0, gitu ya. Berikutnya 1, per 3, lalu 1, gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu batas-batasnya, sesuai urutan terkecil ke yang terbesar ya. Nah, gitu, 1. Oke, ya, kita lihat dulu syarat pertama ini harus dipenuhi, lebih kecil sama dengan 0, katanya. Kemudian lebih besar sama dengan 1, per 3. Nah, gitu ya. Oke, nah, kemudian di syarat kedua tadi yang sudah kita selesaikan, ini harus lebih kecil sama dengan negatif 2, per 3. Nah, yang ini ya, satu lagi, ini harus lebih besar sama dengan 1, di sini ya. Nah, gitu. Oke. Oke, ini ya, 1, ikut. Oke, adik-adik, ya. Karena harus memenuhi syarat ke-1 dan ke-2 atau irisan 1 dan ke-2, gitu ya, langkah 1 dan ke-2. Nah, jadi kita cari yang terkena 2 garis. Ini nggak ada garis, ini nggak mungkin. Ini 1 garis juga nggak mungkin. Ini 1 garis, ya, ini dia. 1, 2, ada 2 garis, ya. Berarti yang ini, kalau mau diaksil, aksil saja. Ini juga ada 2 garis, yang ini ya. Oke, jadi kita punya jawabannya atau irisannya di sini. Kita dapatkan X lebih kecil sama dengan negatif 2, per 3, atau X-nya yang ini ya. Lebih besar sama dengan 1, seperti itu. Oke, udah, adik-adik. Jadi kita sudah dapat, ya, jawaban di soal yang keduanya. Oke, nanti di video berikutnya atau bagian berikutnya, kita akan bahas pertilasamaan bentuk akar lainnya, ya. Oke.